Hai teman-teman, selamat datang di podcast PPKM, podcast Pemuda Kurang Minum dengan judul Bentuk Kolaborasi Warga dan Negara untuk Indonesia yang Tanggung. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rosyala Setna Devi dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, saya Mata Tristan Banyang Dada Pritama dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, saya Maria Sereja Nasional Mora dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Marsyala Arianti dari kelas 12 IPS 1. Karena kita sudah perkenalan, yuk kita masuk ke topik hari ini. Nah, teman-teman, sebelumnya tentu kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Nah, di tengah keberagaman ini perlu peran penting dari keadilan dan penegakan hukum yang berlaku. Karena menjadi negara yang tangguh, tentu harus tercipta keadilan dan juga kedamaian di negara tersebut. Memang keadilan di Indonesia dilaksanakan sesuai apa, Rosy? Jadi, keadilan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, Sila II dan V, serta UUD 1945. Penegakan keadilan ini dibutuhkan peran seluruh lapisan negara. Dengan memilih upaya membangun kemampuan untuk menciptakan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dengan peningkatan sumber daya manusia. Apabila masyarakat berupaya untuk menjunjung tinggi keadilan, maka akan tercipta kedamaian. Terjaminnya keadilan dan kedamaian ialah cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam permukaan UUD 1945. Keadilan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini ialah keadilan yang berpusat pada rakyat dengan menghargai dan mempertimbangkan berakarsa rakyat. Salah satunya yaitu keadilan kreatif. Terus, dalam penerapannya di negara kita gimana nih, Ros? Keadilan hukum di Indonesia belum seutuhnya tercapai, karena masih ditemukan kasus pelanggaran hukum yang terabaikan. Contohnya yaitu banyaknya kasus bullying, diskriminasi, dan rasisme. Kasus tersebut dianggap masalah yang ringan, karena tidak semuanya tercantum dalam UUD 1945 dan UU tentang peradilan hukum. Permasalahan yang diutamakan ialah korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Lalu ada cara nggak sih untuk mengatasi pelanggaran tersebut? Tentu, salah satu cara ialah adanya pemberian edukasi mengenai pentingnya menjunjung tinggi keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan sesehari. Dan adanya sanksi bagi orang yang merugikan orang lain dengan perbuatan dan perkataannya. Adanya lembaga-lembaga untuk membantu yang bertugas dalam menegakkan keadilan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oh, jadi begitu ya. Terus keadilan Pesmasa Demokrasi Liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959 punya tantangan juga nggak sih? Terus upaya mempertahankan keadilannya gimana? Dengan memberikan kebebasan yang luas pada setiap individu untuk berpartisipasi dalam politik yang dapat memunculkan banyaknya partai untuk menarik simpati rakyat dan mencapai kekuasaan politik. Saat demokrasi liberal berlangsung, hal yang diutamakan yaitu mewujudkan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan. Namun, dalam perwujudan kebebasan ini tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada sikap individualitas yang tinggi. Salah satu contoh individualitas di Indonesia adalah terjadinya kekuasaan monopoli, karena persaingan yang semakin ketat dan besar. Hal ini dikenakan banyaknya partai politik dalam pergantian kabinet. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya dekri presiden pada 5 Juli 1959 yang menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Lalu pengaruh gerakan separatis terhadap demokrasi Indonesia itu gimana? Gerakan separatis menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara, maka muncullah demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965. Landasan ini yaitu berdasarkan pada Pancasila, sila keempat. Demokrasi terpimpin dinominasi peran presiden yang memunculkan sentralisasi kekuasaan atau pemusahaan kewenangan, dan terbatasnya peran partai politik. Ada pula peran militer untuk mempertahankan keamanan negara dengan membuat tingginya persatuan-kesatuan di Indonesia dan dapat menciptakan kedamaian. Dampak positifnya yaitu negara Indonesia dapat mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan, serta terbentuknya beberapa lembaga tinggi seperti MPRS dan DPAS. Nah, teman-teman, setelah melihat bentuk keadilan di Indonesia dan segala tantangan dan upaya mengatasinya, kita jadi tahu bahwa sebagai negara yang majemuk dengan berbagai keberagaman sering sekali ditemukan perbedaan dalam sudut pandang dan pendapat, serta celah lain yang memungkinkan terjadinya perpecahan. Hal ini yang menunjukkan pentingnya mengetahui bagaimana kita bersikap agar perpecahan tidak terjadi. Dan tak lupa, untuk mencapai perdamaian di tengah keberagaman ini, hendaklah kita menganggap keberagaman sebagai anugrah dari Tuhan dan menerima dengan rasa syukur. Dan juga berikut upaya untuk mempertahankan perdamaian di tengah kemajemukan, yaitu salah satunya memegang nilai-nilai multikulturalisme. Berikut yang dimaksud dengan nilai-nilai multikulturalisme. Yang pertama, orientasi kemanusiaan. Yang kedua, ada orientasi kebersamaan. Yang ketiga, ada orientasi kesejahteraan. Yang keempat, orientasi proporsional. Yang kelima, orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas. Dan yang keenam, orientasi anti-hegemoni dan anti-dominasi. Dan baiknya seluruh masyarakat dapat mengikuti nilai-nilai multikultural agar perdamaian dapat tercapai. Dan tentunya tidak lupa bersyukur dan menerima kemajemukan sebagai bentuk khasnya anugrah Allah kepada Indonesia. Benar tuh, Sel. Tapi jangan lupa, negara yang tangguh itu juga tidak melupakan kebudayaannya. Dan dengan kebudayaan negara kita bisa menjaga perdamaian loh. Oh iya? Ya. Salah satu cara untuk menjaga perdamaian dunia dengan tetap menceritakan kebudayaan negara adalah dengan mempelajari pentas silat. Karena selain merupakan ilmu bela diri, pentas silat juga mengandung nilai-nilai luhur yang universal. Pentas silat sebagai khasnya budaya tradisinya multi-aspek, memiliki aspek seni budaya, bela diri, olahraga, dan mental spiritual. Artinya dengan mempelajari pentas silat, kita juga turut melestarikan budaya kita sendiri. Hal inilah yang membuat negara kita menjadi negara yang tangguh. Karena negara yang tangguh pasti akan memperhatikan dan mempertahankan budaya sendiri. Oh jadi begitu ya Mik. Terus selain kebudayaan lokal itu, ada lagi nggak upaya untuk menjadi negara yang tangguh yang udah dibuat oleh rakyat Indonesia. Dengar-dengar nih Ros, ada bentuk lain dari mempertahankan kebudayaan Indonesia loh. Oh iya? Iya, yaitu dengan pelesan Aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan Aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, keberadaan Aksara Jawa di Indonesia perlahan-lahan mulai diabaikan. Mulai terabaikannya Aksara Jawa disebabkan adanya bahasa asing maupun Aksara Latin yang dominan dipakai untuk penggunaan bahasa sehari-hari. Sehingga untuk menestarikan Aksara Jawa agar tetap digunakan oleh masyarakat, Upaya yang dilakukan yaitu masyarakat ikut mendorong dan mendukung keberadaan Aksara Jawa meskipun ada beraneka ragam kebahasaan di Indonesia, serta mengadakan sebuah Kongres Aksara Jawa. Dengan diadakannya Kongres Aksara Jawa, maka bisa menjaga eksistensi budaya Jawa mengenai menanamkan penggunaan Aksara Jawa yang digunakan di era digitalisasi agar Aksara Jawa tetap ada. Kalau begitu, bentuk kolaborasi masyarakat setempat dengan pihak Kongres Aksara Jawa dalam mempertahankan Aksara Jawa berperan penting ya. Dan hal ini menunjukkan Indonesia menjadi tangguh, bukan cuma masalah ekonomi saja, namun tangguh dalam mempertahankan kebudayaan, menciptakan kedamaian, dan berusaha untuk mempertahankan keadilan. Nah benar tuh, apalagi di era sekarang mempertahankan kebudayaan bisa dari berbagai cara loh. Salah satunya dengan musik kontemporer. Yup, benar yang dibilang Miki. Musik yang merupakan sebuah bahasa dunia, di mana musik temporer menjadi salah satu bagiannya. Musik kontemporer adalah karya musik yang unik, menggunakan berbagai sumber bunyi, dengan beragam teknik bermain yang berbeda dari musik konvensional. Di Indonesia mengalami banyak kemajuan seiring berkembangnya waktu, mulai dari musik tradisional menuju musik modern. Generasi sekarang kebanyakan tidak menyerupai musik tradisional, dikarenakan musik tradisional terlihat kuno dan membosankan. Oleh sebab itu, upaya pencerdian agar musik tradisional bisa terlihat unik dan didengar oleh para generasi sekarang adalah dengan mengkolaborasikan perbaduan musik tradisional dengan musik modern. Misalnya, kolaborasi antara musik tradisional yaitu gamelan dengan musik modern yaitu piano. Dengan kolaborasi tersebut, maka musik tradisional masih tetap dapat didengar oleh generasi sekarang. Wah, keren banget ya. Ternyata rakyat Indonesia itu kreatif dan bisa mengupayakan cara untuk mempertahankan keeksisan budaya lokal. Iya tuh. Eh, tapi ngomong-ngomong, selain rakyat aja, pasti pemerintah dan kelembagaan turut serta membantukan dalam membuat Indonesia tangguh. Yap, bisa dibilang begitu. Selain menegakkan keadilan dan kedamaian dan mempertahankan kebudayaannya, negara yang tangguh juga harus memiliki bagian yang berfungsi dengan baik dan memperhatikan warganya. Salah satu contoh lembaganya adalah Kementerian Industri. Kementerian Industri ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pasar global. Caranya adalah dengan membantu perkembangan UMKM supaya dapat bergembang untuk bersaing di pasar global. Namun, untuk bersaing di pasar global, UMKM tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari Kementerian Industri. Jadi, setiap UMKM harus usaha untuk membuat keunikan atau ciri khas yang tidak dimiliki oleh para kompetitor. Jadi, bisa dilihat bahwa warga dan negara bisa berkolaborasi dari segala matahari aspek untuk mencapai kedamaian, keadilan, mempertahankan kebudayaan, dan kontribusi kelembagaan yang baik untuk Indonesia yang maju. Wih, keren nih. Kalau gitu, kita juga harus melaksanakan hal-hal yang kita bahas tadi. Salah satunya nilai-nilai multikulturalisme dan rasa bersyukur dengan negara kita. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong nih, waktunya nih udah mau habis. Jadi, kami akan undur diri terlebih dahulu. Iya, makasih banyak kepada semua yang mendengar podcast kami. Kami harap teman-teman sekalian mendapat ilmu baru dan mengambil hal-hal positif yang bisa diterapkan. Tidak ada salah kata, kami mohon maaf ya. Sekian dari kami, saya Sere, pamit undur diri. Saya Rosela, pamit undur diri. Saya Miki, pamit undur diri. Saya Sela, pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.